Assalamualaikum, salam sehat bro Saya ingin membahas SCC kembali Karena pada saat saya membahas ini Menurut saya masih salah paham juga Oke, ini saya beli 2 SCC sejuta umat Dan ini tipenya Bisa kalian lihat Ini adanya di PCBnya Kalian lihat, ini tipenya Dan ini tipenya Dan ini tipenya yang tidak bisa cut off W88 versi 3.1 Sedangkan ini yang bisa cut off Versinya V88AD135 versi 1.0 Ini sudah saya bahas semua bro Jadi saya khusus akan membahas Karena sebetulnya saya kemarin Mencarger lithium Dengan modul ini tujuannya Agar kalian tidak membeli yang warna hijau Karena harganya dua kali lipat Jadi kalau menurut saya Kita ini sebetulnya kena prank Tapi saya di spammer dahulu Ini menurut saya bro Tidak ada unsur kesengajaan atau bohong Oke akan saya tunjukkan Oke akan saya tunjukkan dahulu Jadi ini saya beli Tidak bisa cut off Tapi akan saya tunjukkan Rangkainya persis sama Bedanya ini sedikit Ini persis sama Dengan tipe ini Oke Karena harganya yang hijau Cukup mahal Minimum dua kali lipat Akan saya tunjukkan dahulu Pertama Oh ya Kenapa ini bisa mencarger lithium Seperti SCC warna hijau Kalian perhatikan Ini sudah saya cek Barusan Kalian lihat Kalian perhatikan bedanya Jadi kenapa ini bisa mencarger lithium Yang baru Yang tipe W88 88 AD AB atau AD Saya lupa 1, 3, 5 Alasannya karena lihat Yang baru saya tulis yang baru Kita dalam mencarger Sebetulnya yang penting Apapun yang kita charger Yaitu tegangan cut off nya Jadi yang model-model Tipe seperti ini Yang ini Dia mempunyai tegangan cut off Ada yang sampai 11,5 volt Sedangkan yang tipe paling lama Yang 2 tahun lalu saya beli Tegangan cut off Minimum 12,7 Paham ya bro Masalah ini Kemudian Ini untuk Hitungan 12 volt Bila kalian menggunakan Archi 24 volt Tinggal kalian 2 saja Nanti akan saya tunjukkan Jadi menurut saya Ini sama persis Dengan SCC warna hijau Bila saya salah Saya mohon masukannya Oke Kemudian Oh ya Kita hitung saja Jadi selain yang Ini Persis sama Selain bisa mencarger Lithium Bisa juga Live pump Kita hitung Ini sudah saya hitung Jadi bila kita menggunakan Lithium 3,7 volt Artinya tegangan cut off Di 4,2 Bila kita kali 3 Jadi minimum untuk Mencarger lithium Atau live pump Menggunakan modul ini Harus 3S Jadi dikali 3 Didapat 12,6 Kalian lihat Disini ada setelannya Bisa kita set 12,6 Yang kita set berapa Nanti saya tunjukkan lagi Kemudian Bila kita menggunakan Live pump Tegangannya 3,2 volt Tegangan cut off Di 3,8 Ini bila dikali 3 Sebesar 11,4 Jadi kita set Yang paling Minimini Apakah ini bisa Bisa Nanti akan saya tunjukkan Yang pasti Ini bisa Untuk mencarger Live pump Selain lithium Jadi bisa Untuk mencarger Apa saja Kemudian akan Saya tunjukkan dahulu Kemarin Sebetulnya sudah Saya tunjukkan Jadi yang baru Melihat video ini Bisa kalian lihat Video saya sebelumnya Mengenai ini Ini perasaan Sudah yang keempat Kali saya buat Pertama Kenapa kita Dalam menggunakan SCC ini Harus Memasang Aki lebih dahulu Tujuannya Agar Modul ini Mengenal Apakah Aki 12V Atau 24V Kemudian Pemasangan baterai Memang diusahakan Jangan terbalik Tapi bila terbalik Tidak masalah Kalian lihat Di sini ada dioda Terlihat loh Ini ada dioda Saya gambar saja Diodanya Langkahnya Jadi misalkan Ini plus Plusnya gabung Semua Mosfetnya Tidak saya gambar Misalkan ini input Baterai Dan ini Led Beban Positif Gabung Seperti ini Dan di sini Ada mosfet Bisa kalian lihat Video saya sebelumnya Kemudian Anggap saja Ini Rangkaian Dari SCC Jadi sebelum Masuk Ke SCC Ini ada dioda Jadi tujuannya Dioda ini Agar Bila kalian Memasang input Baterai terbalik Tidak masalah Paham ya bro Kenapa harus Baterai dahulu Pertama Agar kita ketahui Bahwa modul ini Mengenal Baterai 12V Atau 24V Kemudian Bila terbalik Tidak masalah Kemudian Agar tidak Masalah juga Dalam pemasangan input Bila inputnya Kalian pasang terbalik Itu juga tidak masalah Karena pada Solarcell Umumnya seperti ini Yang pasti Harus kalian perhatikan Di Solarcellnya Anggap saja Ini Solarcell Kita buat Dua saja Untuk contoh saja Disini Pasti ada Diodanya Nanti saja Akan saya bahas Yang pasti Pada output Dari Solarcell Ada dioda juga Ini juga sebagai Dioda pengaman Atau blocking Disebutnya Jadi bila kalian Masang terbalik Tidak masalah Tapi saya sarankan Jangan terbalik Kemudian Apa lagi Oh ya Diodanya ini Tipenya Kalau tidak salah I24 Ini dioda Scott Key Jadi dioda Scott Key ini VF nya Sekitar 0,2V Kenapa ini Saya terangkan Jadi meter ini Mengukur Tegangan Yang ada Di Modul ini Jadi bila Modul ini Mengukur Misalkan Terukur Terukur 12V Artinya Tegangan Batray Tinggal Kalian Tambah Tegangan VF Yoda 12,02V Paham ya Bro Jadi Modul ini Mengukur Tegangan Setelah Yoda Oh Kita coba Kita coba Saja Agar Kalian Yakin Saya Pasang Dahulu Oke Bro Saya Menggunakan Power Supply Saja Misalkan Ini Aki Kalian Perhatikan Misalkan 12V 12,8V Saya Pasang Ini Jadi Kalau terbalik Tidak Masalah Tapi Jangan Oke Saya Pasang Jadi Dia Akan Mengenal 12V Kalian Lihat 12,5V Jadi Bila Dikenal 12V Ini Maka Setannya Juga Sesuai Yang Di 12V Kalian Lihat Saya Tekan Jadi Ini Setnya Masih Di 14,4V Tegangan Cut Off Yang Diset Oke Ini Sekarang Kita Akan Coba Saya Lepas Dahulu Ini Akan Saya Set Di 24V Oke Sudah 24V Kalian Lihat Ini Sedikit Keluar Api Dikenal 24V Paham Kenapa Harus Dipasang Aki Dahulu Kalian Lihat Setannya Mengikuti Tegangan 24V Jadi Dikali 2 Dari Tabel Yang Tadi Saya Tunjukkan Ini Spesifikasinya Tinggal Dikali 2 Saja Oke Saya Balikan Dahulu Ke 12V Oke Ceritanya Ini Aki 12V Dan Ini Solar Panel Saya Menggunakan Catu Supply Saya Yang Lain Ini Negatif Kalian Lihat Bila Sudah Terpasang Solar Cell Ini Positif Ini Ceritanya Dioda Solar Cell Dan Kalian Lihat Sudah Ada Indikator Bahwa Sudah Ada Solar Cell Sudah Ada Tegangan Solar Cell Kemudian Kenapa Dalam Mencarger Lithium Saya Memilih B2 Karena Pada Modul Ini Agar Kita Dapat Set Di Bawah 12 Atau Sebesar 12,6 Seperti Ini Maka Yang Bisa Kita Set Pada Posisi B2 Jadi Kenapa Ini Saya Sebut Kita Kena Prank Jadi Jangan Kalian Lihat B1 B2 B3 Tapi Kalian Lihat Tegangan Maksimum Minimum Yang Dapat Kita Set Paham Kenapa Saya Pilih B2 Oke Sesuai Perhitungan Misalkan Kita Mencarger Lithium Saja Atau Kita Mencarger Live Pompat Jadi Kita Set Ditegangan Cutoff 11,4 Seperti Yang Saya Tunjukkan Tadi Bahwa Tegangan SCC Membaca Tegangan Baterai Setelah Dioda Scott Key Yang Mempunyai Tegangan VF 0,2 Jadi Bila Kita Ingin Set 11,2 Jadi Pada Tegangan SCC Ini Kita Set 11,6 Paham Ya Bro Oke Jadi Kita Pilih B2 Cara Set Kalian Perhatikan Saya Tekan Yang Ini Sampai Tulisan B Seperti Ini Kita Tekan Lebih Lama Sampai Berkedip Sudah Berkedip Kita Pilih B2 Kemudian Kita Set Sesuai Tegangan Yang Akan Kita Carger Ingat Tegangan Cut Off Jadi Kita Set Tadi Sebesar 12 Kalian Lihat Ini Tegangan Yang Dibaca Kita Tekan Ini Yang Diset Kita Tekan Lebih Lama Oke Sepertinya Ini Sudah Cocok Jadi Kita Set Di 12,6 Ini Sudah 12,6 Sorry Tekan Lebih Lama Lama Atau Bila Kita Ingin Mencarger Lipo Live 4 Kita Set Di Live 4 Tadi 11,4 Ditambah 0,2 11,6 Jadi Kita Set 11,6 Saya Tekan Lebih Lama Kita Rubah 11 11,6 Kalian Lihat Sudah 11,6 Paham Bro Jadi Modul Yang Model Lama Tidak Bisa Modul Yang Baru Ini Yang Bisa Sama Dengan Hijau Kemudian Yang Saya Coba Oh Ini Sudah Cut Off Harus Dikecilkan Dahulu Kalian Lihat Kalau Sudah Cut Off Tidak Berkedit Perhatikan Bila Kondisi Men Charger Akan Berkedit Tapi Ingat Ini Bukan Posisi Men Charger Tapi Posisi Bawa Ada Tegangan Dari Solar Cell Minimum 8 Volt Oke Tadi Kita Set 11,6 Kalian Lihat Saya Set Misalkan Baterai Masuki 11,6 Kalian Lihat Sudah Cut Top Paham Paham Modul Ini Memang Bagus Sekali Walaupun Murah Dan Ingat Ini Menurut Saya Sama Dengan Yang Warna Hijau Oke Bro Terima Kasih Telah Berkunjung Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Terima Baterai Sub